Yang ngatur korupsi itu Pak Harto. Golkar pun yang besar itu uangnya diatur oleh Pak Harto. Tidak ada DPR korupsi, tidak ada Menteri Korupsi. Menteri dan DPR pada waktu itu boleh gagah-gagahan jadi pejabat, tapi tidak bisa korupsi. Itu kata Pak Sarwono ke Sumatera saja. Tetapi sekarang ini, Menteri, Dirjen, Gubernur, Buprati, DPR, Hakit, Jakarta, semuanya korupsi. Jauh lebih parah sekarang ini. Allah al-Azim, nestaafir Allah al-Azim. Halo kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Ada hal yang mengebohkan beberapa hari yang lalu pada sosok presiden kita, Jokowi Dodo. Beliau terlihat menangis pada saat ada kegiatan zikir bersama di istana, tepat pada tanggal 1 Agustus 2024. Banyak orang maupun warganet yang berempati terhadap hal itu, tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa air mata presiden Jokowi hanyalah gimmick dan kepalsuan yang dipertontonkan hanya untuk mendapatkan empati rakyat menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden. Apakah ini hanya gimmick? Ataukah ini merupakan ungkapan maupun ekspresi yang tulus dari presiden Jokowi yang akan lenser dalam waktu dekat ke depan? Kami kira penting untuk mengupas dan memahami fenomena ini sebagai bentuk pendidikan politik dan berdemokrasi di masyarakat kita. Simak terus videonya. Ramainya media mengupload kegiatan zikir presiden Jokowi pada tanggal 1 Agustus 2024 telah menghebohkan jagad raya. Mengapa tidak? Dalam zikir bersama tersebut terlihat presiden Jokowi meneteskan air mata saat semua jamaah mengucapkan zikir istighfar. Dan pada kesempatan yang sama, presiden Jokowi mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik untuk dirinya sebagai presiden dan untuk Pak Marf Amin sebagai wakil presiden. Hal ini bagi kami adalah sesuatu yang wajar, yang dilakukan oleh presiden Indonesia. Jika secara psikologis mereka memang sudah banyak melakukan pelanggaran bagi masyarakat. Akan tetapi apa yang harus dipahami bersama adalah pertanyaan tentang apakah ucapan permohonan maaf itu baik dan tepat momentumnya untuk diri ucapkan? Dan bagaimana cara kita memaknai situasi sebagai warga negara? Nah bagi kami, gimmick menangis dan ucapan permintaan maaf presiden Jokowi itu memang wajib dilakukan sebagai seorang yang memegang tanggung jawab kepemimpinan republik ini selama 10 tahun. Banyak hal yang sudah terjadi, baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. Terlepas suka tidak suka, permintaan maaf harus diucapkan kepada masyarakat, minimal sebagai bentuk tatak ramah politik sebagai pemimpin republik, ketimbang tidak diucapkan sama sekali. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kemuakan masyarakat di era kepemimpinan presiden Jokowi yang akhirnya membuat permintaan maaf itu terlihat kurang sakral. Kita tahu bahwa hanya di era presiden Jokowi selama dua periode ini republik mengalami gonjang-ganjing yang luar biasa. Mulai dari keriuhan politik hingga kemelaratan ekonomi yang faktual terjadi di masyarakat. Belum lagi saat mentalitas buruk tersebut menular hingga tingkatan kepemimpinan lokal hingga seolah-olah muncul ketidakpercayaan serta keengganan publik terhadap kata politik di era presiden Jokowi. Hal ini yang berdampak pada perilaku banal masyarakat maupun person-person yang merasa punya otoritas. Ibarat sebuah AC mobil, demokrasi kita macet dan tersumbat sirkulasi udaranya sehingga menciptakan suhu yang panas terus menut pada banyak sektor kehidupan bernegara. Oleh karena itu, alih-alih permintaan maaf itu mendapatkan empati justru permintaan maaf itu juga menimbulkan kemuakan publik. Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berhutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh. Saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja. Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berhutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari, Sri Mulihani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajakin sekarang. Jadi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi, jalan tol jadi panjang. Iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Yang ngatur korupsi itu Pak Harto. Golkar pun yang besar itu uangnya diatur oleh Pak Harto. Tidak ada DPR korupsi, tidak ada Menteri korupsi. Menteri dan DPR pada waktu itu boleh gagah-gagahan jadi pejabat, tapi tidak bisa korupsi. Itu kata Pak Sarwono ke Sumatera saja. Tetapi sekarang ini, Menteri, Dirjen, Gubernur, Buprati, DPR, Hakim, Jakarta, semuanya korupsi. Jauh lebih parah sekarang. Nah, di sisi lain, menangis bagi seorang pejabat merupakan bentuk dari ekspresi kenuranian yang melekat pada fungsi jabatannya yang sementara. Ini merupakan jebakan psikologis kalau tidak dipahami secara kompenherstif. Kami sudah sering menyampaikan kepada publik bahwa status dari seorang presiden maupun pejabat-pejabat bukanlah status kemanusiaan, melainkan dirinya hanyalah statusnya sebagai alat yang memiliki fungsi, atau dalam pengertian singkat mereka bisa kita sebut sebagai benda atau mesin yang menjadi bagian dari megasistem yang saling berkesinambungan. Jadi tidak layak sekali pada jabatan yang ekvivalen dengan status mesin itu menangis karena mesin sifatnya netral dan tidak memiliki sisi personal. Masyarakat akhirnya membuat komparasi bahwa pada saat presiden Jokowi membuat keriuhan dan kemelaratan di masa kepemimpinannya, apakah dia memikirkan nurani masyarakat? Hal itu susah dijawab pastinya oleh presiden Jokowi saat ini. Jadi bagaimanapun, moral yang dikeluarkan oleh presiden Jokowi akan dibalas oleh fakta kesusahan yang semakin terjadi di masyarakat. Lagi-lagi ini harus kami sampaikan sebagai bentuk pemahaman kesadaran politik bagi masyarakat agar tidak lagi apatis dan pragmatis melihat politik, tetapi harus lebih realistis yang punya kenceturungan idealis. Politik tidak kotor. Yang kotor itu adalah manusia-manusia yang tidak bermoral, yang tidak mempunyai hati nurani. Sama saja Pak, seks tidak kotor. Yang kotor itu manusia-manusia yang becak. Bagaimana jadi negara maju, kalau hampir 90% anggota DPRD kabupatennya, provinsinya, dan RI-nya, pejabat elektriknya, lahir dari politik uang. 90% caleg terpilih di pemilu kemarin, itu karena politik uang. Aku tidak ragu mengatakannya. Nah, segala hal yang kami paparkan di atas, merupakan upaya untuk mempromosikan teori tentang etika publik yang sepertinya kering di Indonesia. Karena demokrasi membutuhkan kecerdasan dan pemahaman etika yang baik, agar pemasu akalan menjadi dasar dari kehidupan demokrasi, dan keadaban menjadi dasar dari perilaku masyarakat kita berdemokrasi. Oke, itu dulu kawan-kawan untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!